Ustaz, apakah anak yang baru lahir perlu diazankan? Yang lebih kuat didoain? Ya? Wa'idhuka bi kalimatillah hitamah Min kulli syaitanin wa hamatin wa'inin lamah Ini yang hadisnya sahih ini Didoain Ini doanya tadi ini berusaha Didoain Dan ini yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW ketika ngedoain cucunya Al-Hasan Ada pun riwayat mengazankan Lemah didiskusikan oleh para ulama Ada yang kelemahannya masih bisa begini Itu diperdebatkan Tapi yang tidak diperdebatkan Tidak ada yang ngamalin Ini tadi Cowan kurang masyur ya bu ya Kurang dikenal saja Itu baca doa tadi Jadi deketin langsung doain Jadi U'idhuka Kalau laki-laki ya U'idhuka Bi kalimatillah hitamah Min kulli syaitanin wa hamatin wa'inin lamah Aku mohon pelindungan Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu Dari segala gangguan syaitan Kemudian Hewan-hewan yang berbisa Berbahaya, berbisa Hamah itu Sejenis kalah jengking dan seterusnya Dan dari penyakit Ain Ki, diganti ki saja U'idhuki Gitu ya bu Saya jadi teringat tuh Dan uniknya bu Di negeri kita Mungkin karena sudah terbiasa begitu Jadi ketika putri saya lahir tuh Dipanggil Ya karena sesar Anaknya keluar duluan Ibunya masih di dalam Pak Adanin pak gitu Saya dalam hati saya Masa saya ngerti Dia ngikutin dia Udah saya baca doa itu Dia yang ngeliatin Itu saya rekam bu Saya videoin Saya rekam Sambil saya bacakan doa Dia yang ngeliatin Dia gak nanya sih Coba kalau dia nanya Saya jelasin nih Sempatan ceramah nih Berbeng dia gak nanya Gitu Cuman kan kita kalau dijelasin begini Orang marah Masa gitu aja gak boleh ya Terserah anda kalau mau amalin itu Tapi kan saya jelasinnya yang begini Memang riwayatnya lemah Sebagai para ulama Ada yang menggunakannya Termasuk para ulama Madhab Hanbali Menggunakan ini Makanya Al-imam Ibnul Qayyim Menganjurkan dalam kitabnya Tufatul Wadud Menganjurkan Mengazankan Tapi tidak mengiqamahkan Kendatipun itu yang mengatakan Al-imam Ibnul Qayyim Kalau memang itu mengikuti Madhab Hanbali Dalilnya Wallahu'alam Tak bisa dipakai Nah yang sesahih-sahihnya Dalil doa tadi Wallahu'alam Tufatul Wadud Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton